siang itu kami memenuhi undangan dari subscriber kita Mas Dian Emo kebetulan dia mempunyai beberapa kolam yang dihuni oleh banyak ikan ingin tahu bagaimana keseruan kita saat berkunjung ke kediaman Mas Dian jangan di skip video ini tonton sampai selesai namun sebelum itu jangan lupa like share comment dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten kami selamat menyaksikan Oke kita sekarang udah sampai di rumah subscriber kita nih di rumahnya Bang Dian kita langsung aja yuk ke rumahnya Nah ini yang kita bicarain Bang Dian gimana udah beres ya siap dong kita mau mancing gimana nih lokasi 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 yang bagus disini katanya kemudian lokasi disini bagus buat pancing ini bagus depan ada belakang rumah ada ikannya apa aja nih jahe sama gabus ada betok ada wah boleh nih kita mau mancing aja kita bu yang depan apa yang belakang dulu lihat ya Oke bro kali ini kita akan memasang pancing ya pokok aja kita bisa dapat ikan lumayan oke kata mas Dian disini banyak terdapat ikan betok sepat dan gabus jadi kami memilih lokasi ini untuk memasang beberapa buah pancing yang akan kami tinggalkan dua sampai tiga jam lamanya lanjut dengan mas cujun dia memasang jebakan yang terlebih dahulu dibubuhi pelet agar ikannya masuk ke dalam perangkap sambil menunggu pancing dan jaringnya kami pun mancing di kolam yang lain Alhamdulillah kita pun mendapatkan beberapa ikan disini kita dapat ikan mujaer kita dapat ikan mujaer kita dapat ikan mujaer Hai anak-anak berhubung suasanya enggak mendukung ya hujan sudah mulai turun kita bertuduh dulu untuk sementara kami pun bertuduh dulu di pendopo rumah Mas Dian sambil menunggu hujannya reda setelah hujannya reda bakery mengangkat pancingnya satu persatu lumayan bro lumayan dapat nah kita dapat satu taruh dulu disini angkat yang satu lagi yang ini gak dapat bro cuma habis ikan umpannya doang cuma dapat satu lumayan lah buat tambah-tambah sekarang kita mengecek jaring yang kita pasang tadi cujun mengangkat jebakan ikan yang dipasang tadi dan hasilnya sangat memuaskan mantap nih kita makan bareng kawan-kawan oke let's go kita langsung aja di rumah ikannya kemudian kami membersihkan ikan sebelum dibakar tidak lupa kami buang kotoran dan sisiknya setelah itu dicuci sampai bersih api sudah dinyalakan dan baranya pun sudah mulai terbentuk saatnya meletakkan ikan ke atas panggangan yang telah disediakan lalu tunggu sampai matang di dapur saya dibantu bang jujun menyiapkan dan melumpuk bumbu rencananya kita akan membuat bumbu cobek oke seperti biasa untuk sesi makan-makan kita serahkan pada bang Ocol dan Sugiyo kita bersama bang Joni kita siap makan bang Jok oke oke siap aduh-aduh-aduh udah-uduh-uduh-uduh makan-makan ini nih yang dari ikan nih wah mantap banget rasa nih hmm matem-matem nikmat nih sama sambalnya wah luar biasa adik-adik nih mantep ya cobain cobain cobek terima kasih nih sama bang Dian enak enak cobek nah isu enak 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 kalau mau sebuti bang Dian komen dia langsung insya Allah saya pasti akan datang oke terima kasih bang Dian ya udah ngejemuh kita disini sama teman-teman kami disini mau undur dulu mau pulang udah sore juga nih siap oke jangan lupa like komen share dan subscribe di dalam selamat tinggal share aduh Sampai jumpa.